Kesorotan lainnya Saudara, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko meyakini program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERLA yang tengah menuai polemik tidak akan bernasib sama seperti Asabri. Menurut Muldoko, pemerintah membuat skema pengawasan dengan membentuk Komite TAPERLA. Komite TAPERLA yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK, dan Profesional akan mengawasi aliran dana yang dikelola oleh TAPERLA. Menurut Muldoko, TAPERLA merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah yang memikirkan kebutuhan rakyat terkait kepemilikan rumah. Sebelumnya, skema TAPERLA menuai polemik di tengah publik lantaran dinilai membebani pengeluaran masyarakat tiap bulannya. Pengawasan salah satunya melalui Komite TAPERLA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERLA, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan Profesional. Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menolak kebijakan TAPERLA. Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, tegaskan jika bentuknya tabungan bisa dilakukan secara sukarela tanpa mewajibkan. Pasalnya selama ini pekerja telah memiliki manfaat layanan tambahan perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai pertama, kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu, cuman mengapa kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya, program MLT. Nah jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyingkapi ya bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against TAPERA C, tapi dari sisi penambahan iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali. Terima kasih telah menonton!